Hai Salvers, aku ada show baru nih namanya Wave Julit. Di sini kita akan julitin semua umat manusia, terutama yang menjadi topik hangat. Dan show ini akan mengulas topik tersebut berserta opini-optini yang jelas subjektif dari aku Ika Lipa dan guest yang akan aku bawa hari ini. Dan kali ini aku gak sendirian gengs, karena julitin orang itu kurang sedap, kurang bumbu kalau sendirian, ya gak sih? Makanya itu, aku hari ini special episode ini bakal bawa guest special yang jelas dia itu pakar julit. Nah, maka dari itu tunggu apa lagi kita langsung perkenalkan aja diri dari guest aku ini. Silahkan kekenalkan diri, kenalkan dirimu sekarang juga. Hai, nama gue Sania. Gue sahabatnya Ika Lipa ini. Gue jauh-jauh, ya gak jauh ya? Bandung gak jauh ya? Dari Bandung ke Jakarta cuma mau ikutan julit. Kurang niat apa gue yang coba. Angkat gue jadi admin akun gosip dah. Lambe turang ya? Lambe-lambe yang lain lah, lambe saryawan juga kok. Mangga-mangga, lanjutin. Oke, jadi dia ini sahabat aku dan mulut dia tuh emang pedes. Jadi, iya emang dia tuh sering savage gitu loh. Makanya gue pengen bawa dia buat jadi guest itu. Karena biar apa ya, memanas gitu. Kan kalau kontraversional kan semakin, iya kan, semakin kontraversional semakin trending. Tapi gue jangan diujat ya. Ya, ujat kagak apa-apa sih, gue bakal gak tau Instagram lagi. Yaudah sih ya. Oke, so first. Topik episode julit kali ini, kita bakal bahas topik yang lagi hangat-hangatnya banget. Kayak gorengan yang baru ditiriskan gitu loh. Nah, topik ini tuh juga ngetrend banget. Dan, yep, namanya backpacker. Nah, buat kalian yang belum tau istilah dari backpackers, Jadi gini gengs, walaupun dalam dunia pelancong ada istilah backpacker Sebagai pelancong yang punya dana minim Atau bahkan bisa dibilang ya mereka gak ada duit-duit banyak juga sih Yang penting dia pengen traveling aja gitu kan Nah, umumnya para backpacker tuh identik dengan tas yang super besar di punggungnya ya kan Bahkan tak jarang mereka juga bawa tenda sendiri Biar gak perlu bayar-bayar penginapan gitu Nah, di sisi lain ada juga backpacker yang ngemis Dari uluran tangan orang lain Mereka yang berpergian tanpa modal ini Kemudian disebut dengan backpacker Nah, atau bagging Itu dari kata-kata bagging itu Atau mengemis itu ya kan Nah, orang-orang Asia sebenernya tuh udah jenuh ya gak sih San Ya kan Dari para backpacker ini Ya kan, salah satu penulis juga Beliau bernama Radhika Sanghani menuliskan judul pedas ini tuh savage banget Apa coba? Gap iya Backpacker begging for money should be a shame for themselves Nah, itu judul tulisannya di The Telegraph Nah, backpacker merupakan sindiran yang dicomot Dari kata bag, begging, dan packer Atau istilah lain Untuk seorang backpacker yang meminta-minta itu Biasanya para pelancong backpacker ini tuh Berasal dari western kayak Amerika Eropa, tak kalah juga dari Australia Ya, begitulah Mudah ditemui Sebenernya ditemunya tuh gak cuman di South East Asia juga Sebenernya itu Di Hong Kong Iya, banyak juga Bahkan di Latin America juga ada Tapi yang paling banyak Ini tuh di negara-negara berkembang Kayak di South East Asia, Asia Tenggara Kayak Thailand, banyak banget tuh Kamboja, Laos, Vietnam, dan tentunya Indonesia Sering kali para backpacker Yang kebanyakan datang dari Amerika dan Eropa ini Menjalankan aksinya menjadi orang miskin Gitu Di negara-negara Asia Sebenernya gak tau sih mereka tuh miskin beneran atau enggak Ya di negaranya sama miskin Sebenernya mereka Kalo gue bilang ya Itu reject gitu Mereka mungkin hidup pake food stamp Dari pemerintah itu Dan di Bangkok, Thailand ini Di jalan Khao San Kalo kalian pernah ke Thailand Itu tuh menjadi surganya para backpacker Yang menjadi pengemis di jalanan gitu Mereka tuh bawa kertas atau kartun Tulisan dalam tanda kutip Ya donasi gitu kan Lengkap sama wadah uang gitu Buat menampung recehan-recehan Mereka meminta uang Agar bisa kembali ke negaranya Atau bahkan Melanjutkan liburan mereka di tempat lain Aneh kan sih Ada juga backpacker yang berusaha mendanai perjalanannya Dengan cara ngamen Atau menggalang dana Jual foto liburan Kartu post Bahkan Ada juga yang main sulap Nggak, nggak, nggak Gue nggak ngerti sama yang jualan foto sih Gue nggak mau beli foto selfie orang gitu loh Kecuali mungkin Apa Bias gue Apa Mungkin jungkok BTS Gue baru mau beli foto selfie-nya Tapi kalo Foto Bule random selfie Terus dicetak Terus ditaruh di Amperanjalan Gue oga beli Anjir Gue ngerti esensinya apa Mereka ngejual foto gitu loh Ngefoto gunung nih Umpamanya Mereka turis ke Bandung gitu ya Ngefoto kawah putih Gue juga bisa ke sana Ngefoto sendiri Ngapain gue beli ya kan Santuy Sebentar Sebentar Santuy Sebentar Ini evidence dulu Neng Tapi itu satu yang bikin gue bingung Lu esensinya apa Ngejual foto gitu loh Semua orang sekarang Sudah punya kamera gitu kan Paling nggak lah Google bisa sih Kawah putih gitu kan Jual foto Apanya Ngejual Ya kalo Kaya professional photographer Itu lain cerita ya Mereka tuh Ngecuma ngefoto cekrek gitu Dan cetak Jual Ngebeli dong Boceng Ya mereka mau jual apa Sebelak Nggak kan Mau jual apa Nasi goreng Mau apa Jualan boba Nggak kan Terus Mengapa Fenomena backpacker ini tuh Sebenernya Hanya terjadi Di negara-negara Berkembang Karena Selama gue hidup Di negara First World Country Nggak pernah ada Yang namanya Backpacker Untuk Pergi berlibur Di negara-negara barat Persyaratannya Pengajuan visa Ketat banget Ya kan Pelancong Diminta Menunjukkan Kemampuan finansialnya Hingga lokasi Tujuan Yang sudah Pasti Seperti Dan udah ada Buktinya juga Kayak bukti Pemasanan Hotel Tiket pulang Pergi Bahkan Bahkan ada Ada juga Yang disuruh Mintain Itu Apa Rekening Minimal Dalam Iya Dalam Waktu Tiga bulan Itu Jadi Emang Bener-bener Ketat Banget Gitu loh Turis Dengan visa Kunjungan Nggak bisa Seenaknya Melenggar Lapak Untuk Ngamen Juga Karena Gimana ya Kan mereka Kan Itu tuh Ilegal Sebenernya Buat Ngegalang Dana Untuk Liburan Gini-gini Ini-ini Sebenernya Visa mereka Aja Visa Turis Nah Peraturan Ini tuh Telah Diterapkan Di Spanyol Juga Yang menuntut Para pengamen Untuk Diseles terlebih dahulu Untuk mendapat izin Di Spanyol Aja Mau ngamen Aja Harus dapat izin Di Plovdiv Bulgaria Tengah Pengamen Harus berstatus Minimal Diploma Musik Jadi Nggak Kayak Sembarangan Lu bisa Ngamen Gitu loh Dan Jadi gini Gengs Target Pemerintah Yang ingin Mendatangkan 20 juta Kunjungan Turis Asing Pada tahun 2019 Sebenernya Punya Konsekuensi Terhadap Kedatangan Para Backpacker Ini Nah Pemerintah Memberikan Banyak Kemudahan Para Turis Asing Untuk Berlibur Salah Satunya Dengan Penerapkan Bebas Visa Bagi Banyak Negara Sekitar Ada 190 Berapa Gitu Dan Gini Fenomena Backpacker Atau Backpacker Memunculkan Pertanyaan Apakah Meminta-minta Dari orang lain Demi sebuah Kesenangan Berkeliling dunia Justru Bagian dari Kepuasan So Sania So What do you think About them I think Gue Gue Pikir Gue Jujur aja Gue gak Suka Sama Mereka Karena Kalau lo Mau Traveling Dan Lo Kaga Cukup Modal Gitu Gue Jujur Gak Bisa Gak Suka Karena Jangankan Gue Keluar Negeri Gue Dari Bandung Ke Jakarta Gue Nyiapin Duit Gitu Gue Kagak Kesini Bawa Gocak Juga Ongkos Kereta Dan Buat Makan Buat Jajan Gini Gue Sadar Diri That needs Money Butuh Duit Mereka Itu Suatu Privilege Bisa Traveling Ke negara Lain Itu Suatu Privilege Gue Mau Keluar Negeri Itu Nabungnya 10 Tahun Kayak Mau Nabung Umroh Kayak Mau Berangkat Aji Gak Bisa Gitu Aja Gue Sadar Gue Kagak Tajir Ramat Nah Mereka Punya Pilihan Punya Privilege Punya Kayak Semacam Hak Istimewa Gue Bisa Liburan Dari Katakan Dari US Ke Indonesia Jauhkan Dekat Pesawatnya Puluhan Juta Blablabla Gue Yang Ke Australia Kagak Bisa Sesuatu Yang Harusnya Mereka Lebih Mapan Gue Bilang Kagak Cuma Model Recehan Doang Gitu Karena Gue Ke Korea Dulu Persyaratannya Gak Gampang Itu Gue Harus Nyerahin SPT Pajak Orang Tua Gue Harus Nyerahin Rekening Koran Orang Tua Dan Maksudnya Itu pun Masih ada Kemungkinan Visa Gue Gak Di ACC Nyerahin Mereka Mereka Sudah Punya Privilege Mereka Punya Leluasaan Yang Lebih Dibandingkan Kita Kita Yang Boroboro Ke US Singapura Mikir Kok Bisa Seenak Disini Bisa Ngerasa Pilih Support My Trip Lo Kesini Sendiri Gak Gak Yang Yuruh Lo Kesini Kenapa Gue Disuruh Support Trip Lo Itu Aja Segini Gue Kesel Aja Melihatnya Lo Kalo Mau Jalan Jalan Moda Gue Dari Bandung Ke Jakarta Aja Gue Nyiapin Duit Karena Gue Tau Jakarta Gue Kaga Mungkin Kaga Makan Makan Bayar Grab Bayar Gojek Gitu Pake Duit Bayarnya Kaga Gue Di Emperan Gitu Bang Bantuin Balik Ke Bandung Gitu 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 Bantuin Gantungan Kunci Gue Gitu Gue Bakal Diusir Ama Pol PP Coba Kalo Orang Kita Yang Ngemis Ditangkep Ama Pol PP Terus Lo Pernah Lihat Mereka Dimana Aja Oh Iya Gue Pernah Ngeliat Pertama Jelas Di Bali Bali Surganya Turis Betulan Gue Juga Campuran Bali Jadi Gue Pernah Beberapa Kali Ke Bali Walaupun Kaga Sering Sering Juga Ya Gue Lihat Beberapa Gak Beberapa Sih Banyak Terutama Yang Di Daerah Tempat Wisata Yang Main Stream Gitu Pantai Kuta Yang Yang Udah Rame Banget Ya Ramenya Yang Lebih Padet Disitu Gue Sering Lihat Bule Yang Punten Kaga Modal Jualan Jualan Apaan Yang Bikin Gue Ngerasa Loh Warga Sekitar Aja Masih Banyak Yang Bisa Dibilang Kurang Mampu Lo Ngerebut Lahan Mereka Lo Ngerebut Rezeki Mereka Juga Secara Kasar Ya Dengan Dan Lo Lebih Orang Indonesia Ya Wisatawan Yang Lain Utama Wisatawan Asia Ya Karena Gak Semua Disitu Orang Indonesia Yang Berkunjung Ke Pantai Kuta Itu Lebih Simpatik Sama Backpacker Daripada Yang Jualan Yang Orang Lokal Karena Bule Lebih Menarik Itu Sih Karena Gini Kalau Misal Gue Orang Lokal Sono Rumah Gue Deket Pantai Kuta Gue Kismin Gitu Gue Hidup Dari Jualan Jualan Jendera Mata Bang Beli Bang Orang Tertarik Tapi Coba Jualan Bule Laris Gue Lihat Sendiri Teman Biasa Biasa Banyak Padahal Intinya Jualannya Sama Dan Mereka Tau Tau Bukalapak Aja Gitu Gitu Gak Gak Ada Izin Resmi Gak 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 Boleh Bahkan Cuma Pake Paspor Gak Ada Visa Kan Bebas Visa Cuma Pake Zap Itu Do Terus Di Jogja Juga Gue Pernah Lihat Tapi Yang Jogja Itu Ketangkep Karena Ada Netizen Itu Kronologinya Gimana Ketangkep Jadi Apa Ya Gue Pernah Kan Gue Jalan Jalan Deket Sekitar Tugu Jogja Gue Mudah Semarang Sorry Itulah Daerah Situ Jogja Kan Daerah Wisata Itu Banyak Juga Tapi Terus Disnagre Mama Orang Terus Aitnya Viral Kan Karena Itu Terus Aitnya Si Bule Lari Mau Dibawa Sama Pihak Konsulat Jenderal Udah Lari Dulu Malu Malu Viral Sih Sama Waktu Studi Di Korea Pun Gue Lihat Ada Bule Gue Gatau Dari Mana Dia Di Stasiun Subway Gitu Kayak MRT Gitu Gue Sendirian Waktu Itu Gue Mikir Gini Perasaan Disini Kagak Boleh Jualan Kayak Gitu Sembarangan Korea Ketat Kayak Singapura Gak Boleh Sembarangan Gelar Grobak Gitu Orang Lokalnya Aja Harus Izin Harus Bayar Pajak Lalu Siapa Lu Bahkan Bukan Permanent Residen Terus Ada Juga Yang Ngamen Di Stasiun Di Metro Seoul Subway Stasiun Bawah Tanah Terus Aja Ketangkep Polisi Karena Disana Ada Pos Penjagaan Mungkin Polisinya Minggir Ngapain Disini Mereka Ditangkep Lari Gitu Tapi Kebanyakan Yang Gue Gak Sukanya Ketika Mereka Ketangkep Nge-les Gitu Saya Saya Gak Salah Pak Gitu Gak Gak Mau Ngakuin Kalo Oh iya Gue Ngelakuin Sesuatu Yang Ilegal Yang Melanggar Hukum Mereka Gak Pernah Acknowledge Atau Bodoh Amat Bodoh Dan Ya Persis Orang 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 Indonesia Kadang Kalo Ditilang Malah Itu Yang Melawan Persis Kayak Gitu Mereka Kayak Enggak Gue Disini Gak Ngemis Kok Gue Kan Kerja Gue Kan Nyanyi Gue Kan Jualan Ya Iya Si Lu Ngemis Lu Jualan Tapi Lu Kagak Izin Gitu Pertanyaan Masanya Gini Walaupun Dia Belang Dia Kerja Itu Kan Ilegal Karena Dia Cuma Modal Paspor Ataupun Visa Visa Turis Visa Turis Itu Apa Namanya Masanya Itu State Clearly Gitu Kalo Lu Gak Boleh Earn Any Single Money Iya Gue Juga Pake Visa Pelajar Kan Gue Pake Visa Sekolah Pun Kalo Gue Ketahuan Gue Kerja Palu Waktu Di MACD Misalnya Gue Bisa Dideportasi Juga Karena Gue Pake Visa Turis Apa Bukan Visa Visa Pelajar Kan Gue Disitu Harusnya Gue Cuma Sekolah Gue Gak Boleh Cari Uang Mereka Ini Pake Visa Turis Lebih Lebih Konyol Tapi Ketika Ditangkep Atau Kaya Diviralin Atau Netizen Setempat Mereka Selalu Cari Alasan Buat Ngeles Yang Gue Gak Suka Karena Yang Di Jogyak Pun Ditangkep Gue Gak Dibilang Ditangkep Diamankan Pihak Berwajib Pun Ya Mereka Juga Masih Ngeles Ngeles Terus Gitu Kayak Gue Gak Salah Kok Gue Gak Ngemis Gue Jualan Ya Gitu Gitu Walaupun Apapun Alasan Mereka Mau Jualan Mau Ngamen Kan Tetap Intinya Earn Money Disitu Pun Kan Udah Jelas Jelas Salah Nah Iya Karena Ngelanggar Hukum Juga Gak 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 Kalo Lo Gak Punya Duit Ya Jangan Traveling Itu Solusinya Sebenernya Oke Geng Jangan Lupa Untuk Tetap Share Channel Gua Iqalifa Dan Sebenernya Iqalifa Itu Bukan Cuman WF Julit Juga Tapi Ada Paranormal Activity Dan Mereka Kulit Putih Sedangkan Dan Mereka Bahkan Dari Negara Asal Mereka Bukan Cuman Dari Eastern Europe Bahkan Juga Ada Dari Jerman Australia United Kingdom Dan Yang Notaben First World Country Jadi Menurut Lo Motivasi Mereka Apa Kayak Gitu Ya Kalo Gue Gak Salah Nonton Youtube Gue Pena Ada Youtuber Yang Bahas Id Juga Backpacker Jadi Youtube Barat Mereka Banyakan Pengen Experience The Wilderness Apalah Misinya Gue pengen Mencoba Negara Yang Tropis Yang Exotic Yang Enggak Kayak Di UK Yang Dingin Pengen Ke negara Yang Setiap Setahun Dalam setahun Matahari Ada Terus Dan Mereka Pengen Ya Itulah Experience The Wild Misinya Konyol Mereka Intinya Bagus Gue pengen Mencoba Pengalaman Baru Ibarat Gue Yang Tidak Pena Lihat Salju Cita-cita Gue Pengen Ke Hokkaido Ikut Ski-ski Gitu Sama Kayak Mereka Mereka Tidak Pena Lihat Matahari Setiap Hari Gitu Kan Dalam Setahun Mereka Pengen Berjemur Merasakan Hidup Di Negara Tropis Juga Tapi Yang Bikin Masalah Adalah Yang Kagak Bawa Duit Itu Terus Motivasi Mereka Kenapa Memutuskan Untuk Meminta Itu Karena Gue Pena Baca Juga Kayak Community Helping Community Gitu 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 Kala 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 Ia Nih Yang Namanya Kita Apa Jalan-jalan Kan Ya Kadang Ada Apa Musibah Juga Ya Ya Kala Ya Lu Let's Say Lu Kecopet Gitu Atau Kerampok Ke Begal Ya Dan Lu Minta Kayak Guys Please Tolongin Gue Gue Kagak Ada Duit Gue Dirampok Gue Gini Tapi Beneran Dirampok Gitu Ya Lu Harusnya Segera Ke kantor Perwakilan Negara Lu 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 Lapor Polisi Bukan Dengan Kayak Oke Gue Minta Minta Aja Ya Gitu Karena Ada Temen Gue Juga Yang Orang Indonesia Ketika Di Korea Pun Dia Sakit Dan Duitnya Kurang Pun Nggak Terus Dia Langsung Kayak Gue Mau Ngemis Aja Di Sabwe Buat Bayar Karena Di Sona Kegada PPJS Jadi Buat Bayar Biaya Pengobatan Gue Mau Jualan Foto Aja Yang Dia Lakukan Adalah Dia Ke Pihak Kampus Buat Ada Terusan Tembusan Ke Kedutaan Besar Indonesia Di Situ Dia Minta Bantuan Ke Perwakilan Negara Bukan Dengan Cara Seperti Itu Motivasi Mereka Gue Jujur Aja Kagak Tahu Gitu Kagak Tahu Persis Karena Setiap Orang Mungkin Kan Punya Alasan Sendiri Sendiri Tapi Mereka Banyak Yang Sengaja Kayaknya Sengaja Bawa Gitar Bawa Alat Musik Bawa Alat Kadabra Berarti Mereka Kan Emang Udah Planning Kalo Ah Gue Ntar Bisono Gue Gak Pikirin Duit Ntar Gampang Gue Ngamen Oh Fuck Gue Duit Gitu Kayak Misalnya Gini Gue Mau Ke Malaysia Gitu Uang Saku Gue Cuma Gope Jelas Gak Cukup Tapi Bodo Amat Gue Mau Buah Gitar Gue Ngamen Gampang Gampang Selaw Santuy Gitu Kayaknya Kalo Gini Ya Bos Kalo Lo Kaga Ada Duit Jual Gitar Lo Saver Gue Pernah Lihat Di Youtube Nih Gue Pernah Lihat Di Berita Itu Sampai Ampli Lo Tau Ampli Kan Itu Belinya Pake Duit Gue Cek Agak Punya Ampli Gitu Lo Ampli Buat Makan Buat Beli Tiket Pesawat Balik Gitar Ampli Yang Apa Ada Biola Juga Bahkan Akordeon Tuh Mahal Lo Niat Berarti Lo Niat Niat Udah Nawa Itu Gue Mau Ke Indonesia Gue Mau Bawa Seperangkat Alat Ben Kirain Seperangkat Alat Selama Tapi Gue Gak Bawa Duit Itu Gublo Menurut Gue Lu Bawa Alat Ben Tapi Gak Bawa Duit Itu Kan Niat Mau Lo Apa Pertanyaan Gue Gue Habisan Duit Please Support Our Trip Around Asia Gue Baca Backpacker Yang Hongkong Kayaknya Ada Diusir Si Itu Kayak Please Money for Ticket Home Gitu Enak Aja Gue Bayarin Lo Ticket Balik Mending Lo Jual Ampli Dan Seperangkat Alat Ben Lo Itu Gue Yakin Itu Berapa Bisa Bisa Kebeli Ticket One Way Bisa Gitu Loh Agak Gak Ada Alasan Gue Denger Excuse Loh Kayak Hey I'm Traveling Around The World Please Support My Dream So Okay So You Don't Really Believe Of Their Story Kalo Ketika Mereka Bilang Aduh Gue Kemarin Kecolongan Nih Jadi Makanya Itu Gue Minta Minta Karena Gue Abis Kecolongan Itu Dan Sebenernya Gue Disini Anehnya Gini Instead Of Mereka Menghubungi Kedutaan Seperti Yang Tadi Lo Sebutin Dan Meminta Tolong Kepada Pihak Berwajib Mereka Malah Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Seperti Mencari Penghasilan So My Point Is Like So You Don't Really Believe Of Their Story Ya Gue Bisa Percaya Kalo Emang Ada Buktinya Kalo Mereka Itu Kemalingan Gitu Ya Karena Ya Excedent Can Happen Di Luar Negeri Di Negeri Orang Itu Hal Yang Paling Gue Takutin Karena Gue Kemalingan Di Indonesia Gue Gue Paniknya Setengah Mati Apalagi Di Negeri Orang Gue Nggak Ngerti Kantor Polisi Sebelah Mana Dan Mungkin Polisnya Bisa Nggak Bahasa Inggris Tapi Ya Apa Ya Gue Percaya Kalo Emang Bener-bener Dia Bener-bener Kecurian Dan Dia Punya Etikat Baik Kesitu Tapi Kalo Udah Kecolongan Misalnya Ke Jamret Atau Apa Bukannya Lapor Kekedutaan Bukannya Mereka Malah Minta-minta Itu Tadi Itu Berarti Kan Bohong Atau Mereka Mereka Ini Nggak ada-ada Bisa Jadi Bohong Nih Karena Ya Bukannya Gue Suzan Tapi Gue Nggak bisa Percaya Satus Persaya Sama Orang-orang Seperti Itu Mereka Gimana Bisa Gimana Lo Bisa Tau Kalo Ini Orang Ada-ngada Atau Enggak Ya Itu Keliatan Sih Kalo Gini Ada Turis-turis Yang Kayak Gitu Turis-turis Manca Mereka Pada Bawa Kamera Yang Mahal-mahal Kalo Mereka Harguminya Dompet Gue Yang Kecolongan Gini Gini Kalo Orang Gue Tau Banget Kriminal Di Indonesia Kayak Gimana Mereka Gak Bakal Cuma Nyolong Satu Barang Kalo Dompet Lo Ilang Kamera Lo Pasti Juga Ikut Ilang Bisa Jadi Lo Gak Beneran Dompet Lo Beneran Ilang Gitu Atau Tas Lo Beneran Ilang Ya Mungkin Yang Diincar Justru Bukan Dompet Lo Tapi Kamera Lo Karena Gue Pernah Ada colongan Kamera Laptop Gitu 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 Kagak Bakal Yang Namanya Maling Atau Begal Disini Itu Nyolong Cuma Satu Benda Itu Aja Si Oke Gue Gak Percayain Disini Gitu Logikanya Ketika Lo Dalam Masalah Seperti Itu Hal Yang Pertama Lo Cari Adalah Kantor Polisi Bukan Lo Bikin Donasi Di Kitabisa Dotcom Gitu Oke So It's hard To believe Karena Gue Ketika Kemalingan Laptop Gue Gak Terus Bikin Open Donation Di Kitabisa Dotcom Gitu Enggak Gue Ngelaporin Ada Kejadian Kamar Kos Gue Dibobol Dan Laptop Gue Diambil Gitu Gue Gak Terus Ya Gue Cuma Ngabarin Ke Temen Temen Kalo Eh Guys Gue Kemalingan Gitu Tapi Gue Gak Terus Guys Kalian Patungan Buat Ganti Laptop Baru Gue Kagak Lah Gue Mereka Masanya Gini Duit Gue Kemalingan Oke Dompet Gue Di Jabret Gue Minta Uang Lolo Padaya Oke Hah Lu Jual Kamera Lu Balik Oke Jadi Unless Kalo Si Backpacker Itu Ketika Kecelongan Langsung Lapor Pihak Berwajib Dan Lapor Oke Berarti Itu Beneran Ceritanya Iya Beneran Pasti Gue Yakin Karena Ketika Lo Kemalingan Lo Gak Gak Ada Pikiran Buat Nemis Lah Pertama Yang terlintas Di atas Kalo Lo Cerdas Ya Itu Kalo Cerdas Apa Gue Lapor Polisi Dan Gue Minta Tolong Ke Keluarga Misal Atau Sanak Saudara Atau Orang Yang Udah Lo Percaya Disitu Atau Gini Biasanya WNI Ketika Di luar Negeri Mereka Kan Cari Sesama WNI Juga Biar Kalo Ada Apa Gampang Nolonginya Gitu Karena Pengalaman Gue Di luar Negeri Gitu Gitu Juga Kalo Gue Ketemu WNI Gue Seneng Banget Karena Siapa Tau Bisa Jadi Temen Disini Karena Di luar Mereka Yang Harusnya Ketika Mereka Kena Masalah Di negara Lain Gitu Umumnya Nih Lu bakal Nyari Orang Misal Orang Inggris Bahkan Nyari Sesama Orang Inggris Juga Kayak Bro Bantuin Gue Gak Dengan Lu Tiba Tiba Gelar Lapak Di Jalan Gue Jambret Gitu Gini Orang Yang Waras Kagak Kepikiran Kesitu Pasti Gitu Kayak Gini Aja Gue Ke Hilangan Gue Kemalingan Bandung Kan Bukan Asal Gue Gue Gak Punya Saudara Disitu Tapi Gue Akan Nyari Temen Temen Deket Gue Buat Ya Kalau Ada Tugas Gue Pinjem Laptop Lo Selama Gue Belum Beli Laptop Baru Lagi Gitu Gak Dengan Cara Gue Open Donation Di Kita Bisa Buat Minta Tolong Minta Uang Orang Yang Gue Gak Kenal Ganti Laptop Menurut gue Konyol Aja Menurut gue It doesn't make sense Terus Sekarang Lo Ada Waktu Buat Ungkapkan Kekesalan Lo Ke Para Backpacker Silahkan Silahkan Gue Keselnya Aduh Gimana Coba Kalau Gue Waktu Program Kuliah Korea Gue Ke Habisan Uang Saku Nih Terus Gue Please Support My Study Di Stasiun Gue Bakal Dideportasi Coba Lo Juga Pas Lo Di Belanda Gue Baru Duduk Nih Baru Pegang Gitar Aja Udah Diciduk Kayak Gini Bisa Lo Di Belanda Hey I'm Exchange Student From Indonesia I'm A College Student In Here Please Support My Study Lah Gue Siapa To Pay My Expensive Text Book Ya kan Buku-buku kan Modul-modul kan Mahal tuh Ya misalnya Pas Cowa Gue Exchange Di Sydney Juga Kagak Mungkin Dia Kehabisan Duit Nih Misal Duit Beasiswanya Abis Misalnya Terus Dia kayak Hey I'm a College Student From Indonesia Please Support My Study Here Blah 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 Gue Yakin Dia Bakal Langsung Dipulangin Hari Itu Jangan Kan Satu Jam Belum Ada Sejam Aja Gak Diciduk Orang Bakal Kayak Eh Apa Sih Kalau Lo Kaga Punya Duit Jangan Sekolah Di Sisi Ya Sama Gue Gue Bakal Ngomong Kayak Gitu Ke Backpacker JING Kalau Lo Kaga Buk Jangan Travelling Lah Sorry Anjir Misalnya Gue Studi Gue Di Korea Walaupun Agak Lama Disitu Kalau Gue Jujur Disitu Ngirit Banget Gue Prihatin Ya Karena Ya Gue Bingung Mau Makan Apa Juga Jadi Gue Kalau Makan Di Minimarket Gitu Bos Gue Makan Pop Mitro Sampai Untung Gak Kaga Kena Usus Buntu Karena Gue Nyari Yang Harga 1000 2000 Maksudnya Yang Murah Namanya Juga Mahasiswa Prihatin Tapi Itu Gak Jadiin Gue Lesan Buat Gue Ngemiss Di Stasiun Deket Kampus Gue Disitu Gitu Hey I'm a College Student From Indonesia Please Support My Study Gue Bakal Gue Bakal Aduh Kagak Tau Nasib Gue Gimana Di Sono Ntar Gue Bakal Dideportasi Langsung Dan Gue Di Korea Kan Kalo Lu Pada Yang K-popers Lu Tau Korea Punya Naver Naver Itu Kayak Semacam Googlenya Sono Dan Disana Itu Produk lokal Disana Sosmet Yang Paling Laris Itu Naver Gue Bakal Langsung Viral Dan Netizen Korea Bakal Ngata Ngatain Miskin Goblong Miskin Ya Kalau Tidak Sama Gue Berhak Ngatain Mereka Juga Kalau Lu Kaga Punya Duit Jangan Traveling Jangan Dengan Alasan Gue Pengen Mencari Jati Diri Gue Dengan Pergi Ke negara Negara Third World Countries Gue Dieksploitasi Dianggap Kayak Eksotis Orang Asia Itu They're Exotic Atau Bahkan Ada Yang Emang Ini Gue Kagak Mengenal Tapi Gue Pernah Menemui Beberapa Yang Sengaja Kesini Buat Nyari Cewek Fuckboy Emang Disana Kagak Ada Cewek Ada Tapi Mereka Gak Laku Disana Mereka Kagak Laku Mereka Reject Karena Gini Kalau Disana Persaingan Ketat Kalau Lu Gak Mampu Bersaing Secara Ekonomi Atau Apa Yaudah Lu Mati Gitu Mereka Nyari Aman Dengan Kalau Di Negara Yang Biaya Hidupnya Murah Indonesia Mereka Mungkin Bisa Perbaiki Nasib Karena Gue Pasti Disana Ada Yang Mau Jadi Guru Basah Inggris Atau Jadi Apa Itu Sih Mereka The Audacity Ngerasa Lu Pengen Disini Hidup Jadi Raja Ditolong Orang Gitu Community Helping Community Jadi Sebenarnya Mereka Punya Community Community Para Backpacker Kalau Lu Bisa Bilang Atau Bagaimana Ada Kan Pastikan Ada Grup Grup Traveller Traveller Lo Sering Lihat Di Facebook Oke Oke Mereka 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 Bisa Jadi Disitu Juga Karena Kalau Traveller Yang Kelas Menengah Jelas Mereka Udah Berpikir Matang Matang Ketika Ada Bule Dari Kanada Mau Ke Bali Mereka Udah Nyiapin Duit Nyiapin Apa Dan Mereka Niatnya Kagak Aneh Murni Travelling Di Grup Biasanya Paling Cuma Hey Guys Rekomen Cafe Di Bali Paling Gitu 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 Tapi Gue Pernah Nemu Juga Kalau Kalian Coba Kalian Kulik Kulik Sendiri Di Facebook Ditutama Kayak Backpackers Backpackers Gitu Ke Kebanyakan Mereka Juga Biasanya Negara Negara Yang Jadi Sasaran Itu India Dan Indonesia Dengan Mencari Spiritualism Gue Nggak Tahu Mereka Pekin Gue Nggak Tahu Maksudnya Gimana Mereka Biasanya Itu India Thailand Indonesia Perjalanan Spiritual Dia Pengen Mendalami Dengan Motivasi Pengen Mendalami Spiritual Religion Etc Tapi Kalian Tahu Kasus Itu Yang Bule Dari Polen Ceko Sorry Ceko Slovakia Yang Bule Pasangan Itu Cewek Cowok Yang Si Cowok Nyebokin Cewek Pake Air Suci Di Pura Itu Kan Penis Anagama Maksudnya Maksudnya Apa tuh Kayak Gitu Kayak Gitu Biar Apa Sinjing Gitu Dia Diprotes Orang Bali Dan Sebagainya Baru I'm Sorry We Don't Know That It Was Holy Water Gak Mungkin Kalo Lu Kagak Tahu Kalo Itu Air Suci Gak Mungkin There Is It Nya Kan Gue Yang Orang Lokal Aja Gue Tahu Kalo Tempat Ibadah Lu Jangan Aneh Katanya Lu Mencari Spiritual Mencari I Don't Know What God Knows What Lah Udah Sampai Istilahnya Kalo Sebutan Mungkin Rumah Tuhan Lo Malah Ngelecehin Disitu Itu Yang Bikin Gue Gedeg Disitu Kayak Cebo Kok Pake Air Suci Kek 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 Mereka Dihujat Netizen Sampai Viralin Nama Salah Satu Influencer Bali Pun Apa Argumen Mereka Kayak Ya Maaf Ya Kita Gak Gak Tahu Kalo Itu Air Suci Kek Gak Mungkin Gak 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 Apalagi Itu Bali Udah Terkenal Ya Pasti Ada It's written Somewhere Kalo Ini Ini Sebenernya Di Pura Pun Kan Juga Ada Ini Dalam Bahasa Inggris Pula Ceboknya Bukan Dalam Arti Darurat Beb Gue Kebelet Kencing Gak Gak Ada Air Yaudah Gimana Lagi Gitu Enggak Itu Sengaja Mereka Ketawa Ketawa Gitu Kek Gak Gak Malunya Gak 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 Rasa bersalah Dan ketika Minta maaf Di Instastory Gak Gak Ada Kek Rasa Bersalah Kek Oh I'm Sorry Enggak Cuma Kayak Ya maaf Gue Gak Tau Gitu Wow Jadi Sebenernya Gini Perdebatan Soal Backpacking Itu Terjadi Pada Awal 2017 Ketika Itu Diawali Sama Kasus Dua Turis Asal Ceko Sama Sofak Yang Kehabisan Uang Di Pekalongan Nah Kampung Lo Tuh Dua Wisatawan Mancanegara Ini Kemudian Mendapat Beberapa Kemudahan Contohnya Hotel Yang Gratis Diberi Tumpangan Bus Dan Juga Uang Saku Untuk Ke Jakarta Nah Seperti Perdebatan Perdebatan Paling Seru Terjadi Pada Kolom Komentar Nitijen Ya Kan Nitijen Gak Pernah Salah Selalu Benar Gitu Kan Walau Sebenernya Gak Ada Indikasi Dua Turis Ini Ngemis Gitu Tapi Beberapa Orang Masih Ada Yang Bersimpati Mendoakan Supaya Dua Turis Ini Mendapatkan Rezeki Dan Kelak Bisa Balik Ke Indonesia Lagi Bahkan Nah Beberapa Orang Membanggakan Hal Itu Sebagai Bentuk Keramahan Dan Kebaikan Orang Indonesia Seperti Pengamalan Pancasila Gitu Tapi Tentu Aja Ada Yang Berkomentar Pedas Ya Kan Kayak Contohnya Kalau Mereka Turis Dari Afrika Tentu Nasibnya Gak Akan Sebaik Ini Terus Ada Lagi Yang Bilang Sekarang Banyak Sekali Bule Kere Yang Sok Mau Liburan Tapi Gak Ada Duit Banyak Di Bali Tampang Bule Tapi Makan Nasi Bungkus Dan Minum Air Ledeng Seperti Yang Kita Akan Simak Beberapa Video Ini Nah Dari Video Itu Menurut Lo Gimana San Apa Kalau Yang Kasus Turis Yang Itu Yang angry Lokal Itu Yang Dia Marah Baik Ör Dan What are you gonna do? You Fahk What are you gonna do? What is your problem? What is your problem? Yeah What is your problem? It's my body I have the right to dispose of my body The way I want If I don't want to be a young camera You guys are begging on the street of our country You're begging? This is begging for you Get lost This is not work? Get lost, eh? What you do, lah? Oh, what the fuck are you doing? Move away. Why? I'm in the street. It's a public space. Excuse me, who are you? You just mind your own business. Who are you? No, no, you just mind... Do you have license to do all this? Then just call... Yes, I will. I have to... I need evidence, right? I'm with the hotel association. We need evidence. Right? She try to act funny? I'm trying to act funny. Who is making the money? I'm going to send this to the government. Who is making shit here? I asked you nicely, and you keep calling. We just witness you. You hit her. You hit her. I didn't know, I just push your hands away. You hit her, you touch her. Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik wisatawan. Baik dalam maupun luar negeri. Tak heran banyak turis macam negara yang jatuh cinta dan tidak sedikit datang berkali-kali ke bumi Nusantara. Hal ini menjadi positif tatkala keberadaan mereka memberi manfaat dan menghasilkan B visa dari sektor pariwisata. Menurut sejumlah wisatawan mancan negara, tidaklah terlalu sulit bagi mereka untuk masuk ke Indonesia. Yeah, it was very easy. We got it when you come through customs and they stamp. If you're here for less than 30 days, for Americans, I think it is, then you can have a free visa. Yeah, it's sure more easy. If you don't have here a free visa, I will not come. It makes it a lot easier to come in to visit Bali because our visa is so much cheaper. We don't have to change the currency into US dollars. Yeah, it's pretty easy. I mean, I get the trains most places, like between Jobja and Bandung, things like that. So I like traveling in Indonesia. It's pretty easy, yeah. Namun belum lama ini beberapa kasus terkuat. Ada sejumlah turis asing malah terlantar. Di antaranya bule jadi pengemis. Turis di Bali kehabisan uang. Warga Selandia baru tak punya ongkos. Dibantu polisi naik truk sampai Cirebon. Hingga yang terbaru bule asal Inggris bernama Ian yang hidup lutang lantung di Tanggerang. Diduga menyalahgunakan visa dan dikhawatirkan mengganggu keamanan dan ketertiban. Pihak imigras diberhak memulangkan para wisatawan asing yang kehabisan finansial tersebut. Pemerintah Indonesia pun tak akan menanggung biaya kepulangan mereka. Yang perlu masyarakat tahu adalah bahwa kalau ada peristiwa seperti ini bisa dipastikan bahwa orang ini ketika dideportasi, dipulangkan kalau memang dia melanggar ketentuan imigrasi tidak akan menggunakan uang negara. Kenapa? Kan mereka punya perwakilannya. Jadi SOP-nya kami akan laporkan, kami panggil orang ini, kami taruh di rumah detensi, kami laporkan kepada kedutaannya, kedutaannya akan jemput. Meski kejadian ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu mencegah hal seperti ini tak kembali terulang. Apalagi mengingat adanya peraturan presiden yang memberikan bebas visa kepada 169 negara untuk berkunjung ke Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jadi, so, what do you think about those evidence? Ya, itu kan. Lihat sendiri kan? Kalian denger sendiri kan? Kalau yang, itu kan ada yang dua turis asing dari Ceko yang kehidupan uang di Pekolongan itu. Itu sempet rame karena ya, gue dari Sono, jadi kronologinya begini, mereka ini mau lanjutin perjalanan ke Semarang atau Jogja kalau nggak salah. Dan mereka stuck di Pekolongan, mereka nggak punya duit, dan akhirnya mereka beli di Alphamart, tapi kagak bayar. Ya, jadi beli, dikasir, dan dimasukin plastik tuh, uangnya mana? Mbak Mas, gitu kan? Mr. Lam, ya Allah, itu... Sorry, we have no money, gitu. Dan jelas, pihak Alphamart bakal ngelakuin ke polisi, kayak, jing, lo kagak bayar, ya? Udah banyak kagak bayar. Nah, ya, privilege-nya ya itu tadi, dienakin, gitu. Coba kalau yang, yang, apa, beli kagak bayar, ngambil kagak bayar itu orang lokal, udah digebukin masa, gue yakin. Pasti. Ya, udah nggak tahu bentuknya kayak gimana. Dan karena mereka kulit putih, coba kalau kulitnya bukan putih. Nah, itu. Kalau ditendang. Ini, gue kasih disclaimer ya, gue nggak mendiskreditkan ras tertentu, nggak, gue nggak rasis sama orang kulit putihnya. Cuma, ya, this is the realest reality, right? Ya, gue nggak mau lagi, gue nggak mau diserang kayak, ah, apaan sih? Kenapa lo sensi banget sama bule? Lo ditolak cinta sama bule? Kagak ya, demi Tuhan. Gue malah yang nolak mereka. Jadi, apa, apa, gue nggak mau dibilang rasis juga, karena gue sebenarnya nggak bermaksud rasis di sini. Tapi, ya, emang gitu kenyataannya. Enak banget mereka dikasih tumpangan. Iya. Ya, dienakin lah, gitu loh. Dibalikin lagi ke Jakarta. Nah, coba kalau itu gue yang nyolong, coba. Gue dikebukin, jelas. Gak ada ceritanya gue dibalik lagi ke Jakarta. Enggak. Gue bakal dikroyok, rame-rame. Ya, kayak di sini, lo nyolong kotak sama lain, lo dibakar gitu loh. Apalagi kayak nyolong di Alphamat lah. Iya. Misalnya gue ke Indomaret, di situ depan jalan gitu, eh, maaf mbak, kakak ada duit. Ya, kakak ada duit, jangan belanja di sini lah. Aku katakan-katakan, inum kali dikroyok. Ya, misalnya pun gue di stasiun Gambir, nyolong apa gitu, atau gue apa. Terus gue gak ada ongkos balik. Pepet, mbak. Pepet, gue bakal nyolong ongkos balik ke Bandung. Gue yakin, orang gak bakal peduli. Iya kan? Orang gak bakal bayarin travel gratis ke Bandung, atau kereta gratis ke Argo Parayanan. Gak, gak bakal. Ya, coba deh, kalian yang orang Indonesia juga, coba, ya, gue bakal nyaranin lo praktekin ya. Tapi, kalau kalian ada masalah apa, kayak gitu, kebendur masalah, misalnya, aduh, duit gue hilang atau apa, lo ngambil barang, lo bakal digebukin masa, coy. Lo bakal masuk kantor polisi, malam itu juga lo bakal nginep di Hotel Prodeo. Kagak ada ceritanya lo dibalikin ke kampung lo, dengan cuma-cuma seperti itu. Kasih tumpangan dan apa. Orang kita ya terlalu baik, gue akuin. Baiknya sama orang luar tapi, sama orangnya sendiri. Kayak gitu. Ini makanya, gue serang dua-duanya. Gue gak cuma sekedar kayak, ngehujat bule doang. Karena orang Indonesia, ya gak semua orang Indonesia juga, ya masih naif seperti itu juga. Misalnya masih lugu gitu. Kayak, oh ya ini sama orang luar bantu, sama orangnya sendiri kagak. Jadi gini gengs, bukannya kita tuh memojokkan orang kulit putih. Karena, kita tuh gak pengen ada rasis. Cuman disini kita tuh karena, mengungkapkan kekesaran kita, berdasarkan opini-opini yang subjektif, sekali lagi yang subjektif. Berarti tuh, dari, kita-kita sendiri ya, kita dan kita tuh sebenarnya gak ada, motivasi untuk, menunjukkan salah satu ras gitu. Karena, ya salah juga yang orang Indonesia, yang kayak, yang ngebelain. Iya. Itu juga menurut gue, salah juga gitu loh. Bukannya kita memojokkan orang kulit putih, atau hitam, atau kuning, atau apapun. Karena, gue sendiri, gue tuh respect sama, setiap umat manusia. Unless, kalau mereka itu gak respect sama kita, contohnya kan para backpacker, tadi udah disebutin, dia melanggar aturan. Jadi, kenapa gue harus respect? Kan yang salah kan mereka gitu loh. Bukannya kita tuh memojokkan, salah satu umat manusia gitu. Karena, jujur aja, cowok gue juga bule gitu. Tapi, dia bukan asal-asalan doang gitu loh. Karena, ya, misal gini, misal cowok gue backpacker, ya gue tendang juga dari rumah. Karena ngapain lu ke Indonesia, kalau lu gak ada duit, bukannya mensupport negara gue, malah nyusah-nyusahin. Gitu. Iya lah. Lu gak bakal keluar negeri, gue bawa duit gopek doang, gue yakin bisa, gue gak bakal di ACC. Karena kan gini gue, ke Jepang gitu ya. Jepang pake visa juga kan. Itu, apa, gak nalesan, ntar gue bakal ngamen aja pak, di Jepang, bisa ditanyain, apa ya, kebukaan besar. Mbak, kok uangnya gak nyukup ini, kayaknya gitu. Kok, kamu stay disitu satu bulan, tapi kok uangnya gak nyukup banget satu bulan. Maaf, visa anda, kami tolak. Ya, jangan gitu banget lah pak. Ntar gue mau, jualan tangkeringan deh, di Jepang, jualin domi, buka warnindo, atau, gue mau ngamen di Jepang, ya, kagak pakal gitu. Gak bali ATC gitu. Jadi, mereka aja gak respect itu sama kita, dan gue juga menyayangkan juga sama, ya, gue bukannya nyuruh orang buat jangan nolong orang yang tersusahannya, tapi kalau lo mau nolong bule, lo juga harus mau nolong orang Indonesia juga gitu loh. Karena yang gue perhatikan, apa, mereka itu baiknya sama turis doang, tapi sama orang lokal, kagak bakal, kagak bakal ada ceritanya dikasih tumpangan gratis ke Jakarta tuh kagak bakal. Digebukin yang ada, segar otak, ya, dibakar sekalian kalau perlu. Jadi, apa, gak adil menurut gue perlakuannya gitu loh. Kayak, kalau lo baik sama satu golongan, lo baik semua gitu. Kayak gue, gue jujur gak ngeliat dari rasnya. Kalau dia nge-backpacking yang beginian kelakuannya di orang Indonesia juga, gue juga bakal hujat gitu loh. Atau orang Arab, orang Cina, orang mana, gue gak peduli rasnya. Kelakuan lo kayak gini, gue juga bakal bacot gini. Bener, bener. Kebetulan mereka mayoritas warna kulit putih. Gue gak peduli warna kulit lo. Gue ngeliat, gue nyerang etitude mereka. Jadi, gue gak mau lagi kayak ada komentar yang kayak, kan gak semua beli gitu. Yang bilang semua siapa? Iya, kita gak bilang semua ya. Yang kita tuh cuman menyudutkan para backpackers. Gue kasih garis bawah, garis bawah ini yang gak bener aja yang kita bahas. Yang bener masih banyak. Iya, banyak. Yang mereka yang emang, kesini tuh niatnya emang baik. Dan, kagak mau merusak apa-apa. Dan itu, ya bagus lah. Thank you very much. Ya, makasih udah datang ke rumah gue istilahnya. Ya, tolong sebagai tamu, please be respectful. Iya. lu kalau nih, kalau lu temen lu bertamu, ya, gak sopan di rumah lu, lu juga bakal marah kan? Nah, gitu. Ya, misalnya, ada temen gue datang ke kosan gue, terus, mereka malah ngerusuhin atau ngotorin, gue juga bakal marah-marah. Gak peduli dia suku apa, agama apa, atau apa. Lu kalau mau bertamu, tolong menghormati yang punya rumah, Karena gue sendiri juga kalau masuk ke rumah orang, ke kosan orang, atau kemana, gue juga gak akan ngotorin, gitu loh. Jadi ya, ya sama kayak mereka juga. Mereka kan, mau main-main kesini, mereka mau nyari hiburan ke negara kita, ya, ya, tolonglah hormati orang lokal. Karena ketika gue di luar negeri pun, gue gak ngata-ngatain kultur mereka juga. Kayak, apa, ketika gue di, misalnya di Singapura, atau gue di Korea, atau di mana, gue gak kurang ajar sama orang Korea juga. Karena ya, gue sadar, gue disini pendatang, gitu loh. Ya, ya gue juga berharap, orang asing, yang wisata ke Indonesia juga, ya, tolong, ya jangan kayak gitulah, gitu loh. Sebenarnya, please be respectful, gitu. Karena, ya, ya itu, yang gue serang disini adalah orang-orang yang, yang gak, yang gak punya tata kerama itu tadi, gitu, yang jualan, yang itu mereka, gue punya hak buat ngeros mereka, ngebakar mereka, karena apa? mereka disitu dari, saya udah salah. Visanya bukan visa kerja. Kalau lo itu, kayak kita tenaga kerja Indonesia, misal, gue jadi TKI, emang gue disitu mau kerja, jadi ya gue eligible, dan gue sah. Gue gak akan dipenjara, juga gak dibalikin, karena emang visa gue buat kerja. Iya. Gue gak, gue gak boleh kerja dengan visa pelajar. Iya, benar. Mereka punya visa turis, ya jangan kerja disini, itu loh. Walaupun cuma sekedar kerja, jualan apalah itu. Tapi tetap gak bisa, itu tetap kerja. Tapi tetap cari duit, kasihin duit. Tetap cari duit, walaupun dapet ceban pun, itu duit, dan itu uang ilegal. Iya. Jadi, itu masalahnya disitu. Iya, benar-benar. Gue gak habis pikir sama yang ngebelain, jujur aja. Ini kayak, lo, kalau sama maling, yang orang Indonesia juga, mesti lo bakal dikata-katainnya puas banget. Ah, lo ini, pencuri, ini, koruptor, blablabla. Tapi mereka kok dimaklumin, itu loh. Iya. Karena sebenarnya kalau dimaklumin, mereka makanya lebih banyak datang ke sini, karena dimaklumin. Gak apa-apa, gue di Indonesia gak bakal di, dikroyok juga. Gue dimaklumin. Marah dibantukan. Dibantuin. Jadi ya, gue balik lagi. Jadi, enaknya disitu. Coba kalau gue di Singapura, dia paling deket. Kelakuan gue kayak gitu. Gue bakal dipulangin, dan gue bakal di blacklist dari Singapura. Iya, Gak bisa masuk ke sana lagi. Gue udah berasa kayak, jadi teroris, dan jadi kayak buronan. Iya kan? Iya, itu sih. Kalau saran lo buat ke para surfers, atau over listeners, apa nih? Buat kalian yang mungkin tinggal di kota-kota, atau daerah-daerah yang daerah wisata, kalian ya pasti pernah sekali dua kali, mungkin ketemu makhluk-makhluk beginian ya. Saran gue, jangan beli, jangan, apalah, idunya, jangan kasihanan mereka itu aja sih. Ini mungkin kedengerannya kejam jahat. Tapi emang, biar mereka tahu rasa menurut gue. Jangan dibeli apapun barang dagangannya. Kalian kalau mau nge-viralin, tapi gue gak mendukung bullying-nya juga ya. Eh, ini bule miskin ini. Gak, 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 gak. Bukan gue ngajarin lo buat ngatainnya, tapi udah cuekinnya dijamin aja. Atau kalau lo pengen itu, lo foto atau lo videoin, lo laporin aja. Konsulat atau kedubes atau kemana. At least kalau kalian gak tahu itu ya polisi lah ya. Polisi, biar nanti urusan mereka. Benar. Tapi jangan terus kayak, ah kasihan gue. Gini ya, pemerintah bikin perda kan, bikin peraturan kan. Iya. Kalau kita gak boleh ngasih uang ke pengemis di jalan, gak boleh ngasih uang ke pengamen di jalan. Karena yang ngamen orang Hindu. Sumpah orang mulai. Ya, ya lo juga harus kayak gitu juga. Karena mereka basically jobnya sama. Sama-sama nanti, sama-sama ngamen, sama-sama gelandang. Yang beda cuma warna kulitnya doang. Ya, kalau lo gak mau ngasih pengamen lokal, ya lo jangan ngasih pengamen impor. Itu aja. Iya. Gitu loh. Jadi, saran gue kalau kalian mau nemui, ya spesies beginian, di tempat wisata, ya di Indonesia banyak sebenernya. Terutama yang udah mainstream macam, kayak Bali, Jogja, gitu-gitu. Dicuekin aja sih saran gue. Oke. Jangan dibeli, jangan terus, ih, 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 bule jualan apa tuh? Anjay. Enggak, enggak, enggak gitu. Atau kalian laporin lah, gitu. Atau labrak sih kalau berani. Ya, gue sih berani-berani aja, jujur. Kalau dari gue, mending kalian kalau pengen cari aman aja, foto atau videoin, dan laporin ke pihak yang berwajib. Karena mereka di labrak, denger kan tadi liputannya, mereka dikonfrontasi di labrak pun ngeles gitu loh. Iya. Eh, don't touch. Iya, iya. It's my body. Blah, 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 I have the right, mereka bilang, they had the audacity to say, I have the right. Right apa? What the, what kind of right? Ngemiss. Ngemiss, and they have right for that. Your, your visa isn't even a work visa, bitch. And they don't even have visa. Most of them, they just only have passport. Nah, iya. Itu. Itu yang bikin gue kayak, hah? Gitu loh. Misalnya nih, gue ketangkep nyolong di Alfamat, terus gue bilang, ya gue punya hak, hak apa? Hak buat nyolong. Itu aneh gitu. Tadi, kalian denger sendiri di liputan itu kan. Coba diulang lagi dah. Kayak kalau mungkin lupa atau. No, no, protes kan mereka. Kalau saran lo buat third party, kayak pemerintah. Merintah seharusnya ngasih, ya ini baru-baru ini kan di Thailand, pemerintah Thailand, memperketat izin masuk pelancong asing, di mana mereka harus menunjukkan uang tunai sebesar 20 ribu baht, tersisaat 748 dolar ya, mungkin 9 juta rupiah lah, ke imigrasi setempat, supaya nggak cuma modal dengkul lah. Bener banget, bener banget, bener banget. Yang harusnya, pemerintah Indonesia juga ngikutin itu, ya gue tau, misi Indonesia untuk, ya untuk menarik minat. Sebenernya tuh misinya bagus banget kan, kita sangat setuju banget. Bantu ekonomi Indonesia. Bener banget. Tapi ya jangan diizinin semua juga, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat lah. Kayak, ya kalau, mereka yang disini malah, jadi nyusahin pemerintah juga. Yang kayak tadi gelandangan, yang nemis, di Perangu Merah, ada yang di Tangerang itu. Gitu-gitu. Ujung-ujungnya yang repot pemerintah sendiri. Iya. Memang sih, dipulanginnya nggak pake duit negara, tapi kan, ya, repot juga. Iya, biar nggak lebih repot lagi lah ya, diperketat aja. Karena, ya gini aja deh, kalian kalau mau pergi luar negeri juga, kagak bawa duit cepean juga kan, kagak bawa duit gocap juga kan. Kalian dimintain ini itu, SPT, PWP, kalau yang punya ya, rekening bank, hotelnya nanti nginep di mana, terus, apakah punya sponsor, atau orang yang membiayai di situ, terus keperluan lu mau apa, ditanyain ini itu diinterogasi lho. Gue kalau di migrasi bandara luar, pasti ngantrinya ya lama, karena kalian bakal tanya-tanya aneh-aneh. Nah, kita juga harus memperketat itu juga, jadi ada orang asing masuk, yang dilihat-lihat kok, kayak mensurigakan, dan mereka kayaknya nih, kagak berduit banyak lah, disanya, tanyain aja, kayak, eh lo kesini mau apa, duit lo berapa, ya tunjukin dong, misalnya, ini gue bawa 10 juta rupiah, ini buat berapa hari 10 juta, gitu ya, lo disini tempat tinggal, hotel di mana, oh belum nyari bank, belum nyari hotel, nah ini salah banget. at least kalau misalnya mereka ada 10 juta rupiah, buat sebulan itu cukup sih, jadi mungkin saran dari kami, untuk bapak ibu yang terhormat, mungkin bisa diperketat lagi, sebenarnya, kalau udah di kendang ya, di deport, di blacklist lah, kayak kita nge blacklist, mungkin buronan, karena mereka lama-lama melunjak loh, lama-lama dikasih hati, minta lambung loh ya, jadi, itu yang bikin bedeg disitunya, harus ada efek jerah emang, bapak ibu yang terhormat. Kita tuh sebenarnya, sebagai warga Indonesia tuh, saking sayangnya sama negara kita sendiri, makanya kita tuh bikin podcast seperti ini, iya, karena kita emang cinta, cinta negara kita sendiri gitu, bapak ibu yang terhormat, mohon maaf sekali, kalau bukannya kita bermaksud untuk sok tahu, atau bagaimana, tapi disini kita memberi saran, guna untuk kebaikan kita bersama, ya kan San? Iya kan, maksudnya, ya, apa sih netizen-netizen, pasti udah tahu lah ya, lu kalau mau ke Singapura, Malaysia juga, ya, ya gak usah ke luar negeri, ya itu tadi gue bilang, gue dari Bandung kesini, gue juga bawa duit lah, gue gak akan, itu juga sadar, ya gue sadar gue bawa duit, dan itu gak, gak, ke sini modal dengkul doang, anta gampang gue, ntar gampang gue minta-minta, ntar gue gampang jualan, gak tahu jualan apaan di Jakarta, gue bakal dikroyok maksa, gue tahu-tahu Bukalapak disini, gue bakal dikroyok preman jalanan, gue yakin, eh lo ngapain disini, lo, lo kagak izin, ya kan, tapi ke mereka, lo kagak dikroyok, itu pertanyaan, gue gak pengen mereka dikroyok, tapi ya, ya harusnya ada yang mengkonfrontasi, dong, harusnya kayak ada, eh lo ngapain disini, lo kagak jualan disini, benar-benar, lo, lo, sini mau liburan kan, gak kamu jualan kan, iya, liburan-liburan so, anak ancol kayak, iya, jangan jualan di emperan, lo ya salah-salah jalan, iya, jadi untuk konklusinya, jangan ngemis, iya, jangan ngemis, kalau gak ada duit, jangan maksain buat traveling, tapi kalau gue denger ada argumen, oh enggak, kok kita gak ngemis, kita kan jualan, eh sama aja, sama aja, intinya, lo gak pake visa kerja, iya, gak boleh, kalau disini lo niatnya, oke, gue bikin visa kerja, gue mau kerja misalnya di pelayar restoran, atau gue mau kerja di pegaya kantor, atau jadi apa, tenaga ahli ekspat di Indonesia, gitu-gitu, ya wajar, emang, lo emang cari duit, ya, tujuan lo kesini adalah mau cari uang, tujuan lo kesini adalah mau cari hiburan, cari cewek, cari cowok, entah apalah, ya, God knows what, tujuan lo apa, lo yang, lo sama Tuhan yang tahu, ya, ya jangan, jangan, apa ngejual, itulah, nah itu tadi, kita udah tekankan berkali-kali, itu melanggar hukum, iya, ilegal, ilegal, oke, kalau lo ke Amerika, lo ngemis kayak itu, lo bakal di, langsung diseret, kontor, KPR, gue ya, iya, karena, lo ngapain disini jual, apa, minta-minta, gitu, jangan maksa lah, jangan maksa buat traveling, itu aja, kalau kagak ada duit, ya, yaudah sih, dan, oke, I understand that some of the, you know, backpackers or the, you know, poor tourist, ya, tourist kere, itu mereka pengen cari kehidupan yang lebih baik di Indonesia, oke, I get that, ya, persaingan di first world countries emang susah, gue jujur bersyukur juga, lahir dan tinggal di Indonesia, dimana semuanya serba santuy, walaupun orang Indonesia barbar, tapi, ya, tapi santuy dan barbarnya Indonesia itu saling melengkapi banget, kayak yin and yang gitu, mungkin, ya, gue gak kebayang juga sih, kalau gue kuliah di Korea atau Amerika, mungkin otak gue jangan meledak juga di sana, karena buset, kalau kuliah di sana, gue gak bakal sesantu ini, bolak balik Jakarta, Bandung, gitu loh, ya, gue bersyukur sih, hidup di negara yang berkembang, berflower, ya, gini lah, tapi, ya, gue yakin, ya, gue tahu mereka tuh, disana juga tertekan, mereka pengen kehidupan yang lebih baik, ya, wajar lo migrasi ke sini, tapi ya, tapi ya harus punya visa itu lah, visa kerja lah, lo kesini jangan alibinya, gue mau mencari spiritual, gue mau mencari, apa, kebudayaan baru, gue mau experience the new culture, the new society, because I'm tired of the western society, enggak, lo harus punya alasan valid, gitu, kalau misalnya, kayak gue orang kampung, gue ngerantau ke kota besar, karena gue pengen pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, karena di kampung gue gak ada apa-apa, ya, gue disini bener-bener cari sekolah, gue bener-bener disini nyari sekolah, nyari kerja, gue disini gak pake alasan-alasan konyol, kalau gini-gini, gini, gitu loh, alasan-alasan kalau, oh, gue pengen mencari, I want to find myself, I want to, add, bahasi, ya, sorry, jadi apa, ya itu sih, kayak, atau, ya, ya, that's it lah, gue, gue, gue habiskan kata-kata juga, gue mata-ngatain nih, wah, harus, by the way, jadi kalau intinya gini, kalau kalian pengen traveling, ya traveling, kalau kerja, ya kerja, kalau ke Indonesia kalian pengen kerja, ya at least kalian harus punya modal, gitu loh, modal dalam tanda kutip, juga ada diploma, atau sertifikat lainnya, dan juga yang paling penting, visa kalian tuh harus valid, yaitu visa kerja, bukan cuman modal pasport, atau sebagai student, atau bahkan sebagai pelancong, ya kan, turis visa, karena itu ilegal, oke, jadi gengs, itu tadi dari episode pertama aku, di wave julid, bersama aku, Ika Liva, tetap di wave production, dan aku mau terima kasih banget, buat guest aku, Sarnia, yang udah jauh-jauh dari Bandung, datang kemari, cuma buat julidin, backpackers, dan makasih banget, Sarnia udah mau datang, dan meluangkan waktunya, well, we can see them, in the next episode, of course, ya, so guys, see you in the next episode, and don't forget, to like, share, and subscribe, my channel, and don't forget, to siparama, activity as well, so see you in the next episode, bye, 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 Terima kasih.